Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru dulu, selamat datang di channel Delintua. Channel ini ada untuk kalian para e-cinar agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tahu kapan video-video terbaru Delintua akan diambil. Oh ya, kalian juga bisa lho mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Delintua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Delintua dengan acara baru. Sebetulnya juga bukan baru, ini acara permintaan, request ya, dari follower juga untuk minta diulang steam boiler. Beliau mengatakan kurang jelas apa itu pipa, kecel pipa air ataupun kecel pipa api. Oke, baik, kita mau ngomong tentang apa itu steam boiler. Ya, jadi ada part one, part two, barangkali nanti bisa part three, oh part four, tergantung. Ya, keteluap dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya untuk diindonesiakan bukan seperti keteluap ini yang dimaksud. Bahasa Inggrisnya aslinya adalah boiler, boiler itu, boil itu mendidih, boiler alat pendidih. Jadi alat pendidih. Di bahasa Indonesia kan ketel uap, ya. Jadi ketel uap pada hakikatnya adalah sebuah alat konversi, energi. Konversi, konversi energi, merubah energi, yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Lagi, kemudian diterjemahkan nantinya. Ini ketel uap atau boiler, boiler ini adalah pendidih. Aslinya ngomongnya boiler adalah alat konversi energi. Panas yang dibutuhkan untuk merubah air menjadi uap diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar ketel uap tersebut. Jadi pada ketel uap ini, ada ruang bakar yang nanti namanya varnish atau dapur api. Di situ ada pembakaran bahan bakar. Bahan bakarnya mulai dari sejarahnya batu bara, ya. Terus kemudian dari BBM. Oke. Uap atau energi kalor yang dihasilkan oleh ketel uap tersebut, selanjutnya dapat dipergunakan untuk semua peralatan yang membutuhkan uap. Baik itu industri di darat maupun di kapal, ya. Nah, jadi termasuk dalam hal ini nanti kalau kita ngomong mesin-mesin pembakaran luar. Dari sini tadi dapat didifinisikan yang lain, bukan yang lain, dari tiga penjelasan ini. Dapat dikatakan bahwa ketel uap adalah suatu bejana yang menghasilkan uap bertekanan lebih dari satu atmosfer dengan jalan mendidihkan air melalui pembakaran bahan bakar. Ya, walaupun nanti pada perkembangannya ada dua macam ketel. Ketel yang dibakar, pemanasannya, dengan menggunakan bahan bakar, pembakaran bahan bakar, ada juga jenis lain. Oke, jadi kembali bahwa ketel uap atau boiler adalah bejana yang menghasilkan uap bertekanan lebih dari satu atmosfer dengan cara mendidihkan air atau merubah energi. Nah, merubah air menjadi uap dengan cara pemanasan yaitu membakar bahan bakar. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kita bayangkan ketel uap ini seperti ya ceret lah kira-kira gitu. Ya, di dalamnya kita isi air melalui saluran water in, kemudian sementara ditutup, ada saluran steam outnya, itu ditutup dulu, airnya diisikan, kemudian dibakar, dimasak dengan membakar api. Ya, dengan firing, maka akan terjadi pendidikan, proses boiling. Ya, makanya alatnya namanya boiler. Ya, uap yang terjadi akan dipergunakan nanti. Nah, ketel. Ketel itu apa namanya, suatu tampungan, sehingga disebutkan ketel. Jadi ketel sendiri sebenarnya bukan asli bahasa Indonesia, ya. Oke. Jadi kalau melihat ini, Anda sudah tahu secara umum gambarannya kayak gini. Mudahnya. Oke. Ya, kita mencoba untuk membawa Anda, mengajak Anda, kemana harinya uap itu tadi. Kalau kita tahu ini adalah salah satu bentuk atau salah satu jenis ketel uap atau steam boiler. Ya, kita belum ngomong ini jenis apa, jenis apa, tapi kita ngomong ini adalah ketel uap atau boiler, steam boiler. Setelah mengalami atau dilakukan pembakaran bahan bakar di furnace atau di dapur api atau di ruang api, di ruang pembakaran, maka air dirubah menjadi uap. Uap yang terjadi dipergunakan untuk memutar, untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan steam. Umpamanya turbin uap, umpamanya mesin uap torak, umpamanya pumpah-pumpah, turbin penjalan pumpah, turbin penjalan kompresor, dan sebagainya. Dan sebagainya alat-alat, eksternal combustion machinery, uap yang sudah dipakai, hilang. Atau berkurang tenaganya. Menjadi uap bekas, dan uap bekas ini kemudian tidak boleh dibuang. Uap ini kemudian dicairkan kembali, menjadi cairan. Kita ingat kemarin proses kondensasi adanya di kondensor. Hasil dari peristiwa kondensasi, menghasilkan air kondensar, air ini ditampung di bak. Karena baknya ini merupakan penampungan air panas, makanya bak atau well disebut hot well, bak air panas. Ada beberapa aplikasi atau di lapangan barangkali Anda tidak menemukan hot well. Tapi nanti Anda menemukan di irisian tank. Sama fungsinya, hanya kalau di irisian tank itu biasanya dipasang untuk instalasi yang tidak bercampur uapnya nanti tidak bercampur dengan minyak. Yaitu mesin-mesin uap torak. Nah ini kalau turbin biasanya bersih, dia menggunakan di irisian tank. Oke, ini hot well. Nanti hot well pun ada macam-macam. Air yang sudah ditampung di hot well, yang panas ini, melalui sebuah pumpa pengisian, kemudian dimasukkan kembali ke ketel. Inilah sirkulasi dasar, sirkulasi dasar. Kemarin kita ngomong tentang siklus mesin pendingin dasar. Kita ngomong tentang sistem kontrol dasar. Ada pakemnya ini, 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 ini. Pakemnya juga gitu. Pakemnya ketel, mesin, kondensor, bak, pumpa pengisian, kembali ke ketel. Nah, nantinya di dalam perkembangannya, di dalam saluran atau di dalam siklus ini, ada mungkin cabang-cabang, mungkin peralatan-peralatan lain, dan sebagainya. Ya, ini pakemnya. Pakemnya dari ketel. Bentuknya uap. Untuk dipergunakan. Apakah itu dipergunakan hanya sebagai pemanas? Heater? Apakah dipake untuk menggerakkan sesuatu? Hasilnya nanti, sesudah berhasil, uapnya menjadi uap bekas, dikondensasikan, ke kondensor, dikembalikan ke, ditampung di hotwell, atau di irisenteng, baru melalui pumpa, pengisian, kita kembalikan ke, kecel lagi. Oke? Setelah kita melihat, itu tadi, penjelasan sekilas tadi, sirkulasi, kita dapat simpulkan bahwa steam boiler, atau kettle uap, itu ada, bisa dikategorikan, menurut fungsi, dan konstruksinya. Kalau fungsinya, steam boiler, ada dua macam, yaitu men steam boiler, kettle, induk, kettle uap induk, dan, axillary steam boiler, kettle uap bantu. Bagaimana, atau kayak apa, men steam boiler, dan axillary steam boiler ini nanti, kita lihat, berikutnya nanti. Sementara untuk konstruksi, based on the construction, kettle, bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu jenis kettle, pipa api, atau fire tube boiler, dan, water tube boiler. Fire tube boiler, kettle pipa api, water tube boiler, kettle uap pipa air. Kayak apa? Kita lanjutkan. Iya. Kembali, tentang, pengenegasan yang baru saja ini tadi, bahwa kettle uap, ditinjau dari fungsinya, ada kettle uap induk, yaitu men steam boiler, yang fungsinya, untuk memutar, turbin uap, adanya di kapal uap, steam ship, di depannya ada SS, steam ship, apa, Biden. Kemudian, apa namanya, tugasnya dia, memutar, mesin induknya, mesin induknya turbin, turbin ini, barangkali mesin induknya, uap torak, dulu, Titanic, itu, pakai, mesin induknya, uap torak, kebetulan, saya, punya pengalaman, dua tahun, di kapal uap, jenis mesin induknya, mesin induk, uap torak, mesin uap torak, triple ekspansi, ini, sekarang, sudah tidak ada lagi, Alhamdulillah, buat Anda, karena, ribet, panas, ya, ya, kemudian, kettle, uap bantu, auxiliary, steam boiler, auxiliary boiler ini, dipergunakan, untuk menjalankan, pesawat bantu, ataupun, fungsi-fungsi lain, seperti, pemanas, ya, kettle, uap bantu, ada dua macam, nah, ini memang, salah satunya, ini yang ditanyakan oleh, follower, nah, nanti pertanyaan follower, akan kita jawab di part 2, sementara kita ngomong, dasar-dasar dulu, ya, kettle uap bantu, ada dua macam, kettle uap bantu, yang dibakar, fire boiler, ya, itu, karena, fire boiler, kettle, yang, penguapannya, dilakukan dengan, memasak air, dengan cara, membakar bahan bakar, berarti, eh, pekerjaannya, pelaksanaannya di kapal, adalah, saat di pelabuhan, dan, satu lagi, yaitu, kettle, gas buang, kettle gas buang, yang paling sederhana, berfungsi sebagai, economizer, nanti, nanti kita akan sebutkan, akan jelaskan, kenapa disebut, economizer, tapi, perkembangannya, bukan hanya, economizer, dikaitan, uap indok, eh, dikaitan, uap, gas buang, nanti akan, terdiri dari, tiga susunan, coil, ada yang, pertama kali, adalah, economizer, baru evaporator, dan, super heater, oke, yang paling sederhana, yang paling ukuran kecil, adalah, economizer, yaitu, pemanas, ya, G, kita lihat nanti, apa itu, economizer, ditinjol dari, konstruksinya, tadi, kita ingat, ada ketel, pipa, api, artinya, di dalam ketel itu, apakah ketel, pipa air, atau ketel, pipa api, itu ada, pipa-pipa, ada ruangan, di dalam ruangan, ada pipa-pipa, kalau, di dalam pipa-pipanya, mengalir, gas panas, atau api, api yang dilakukan dengan pembakaran bahan bakar di firebox, atau di farnis, atau di dapur api, ya, itu, akan menghasilkan tenaga panas, jadi, di situ akan terjadi segitiga api, dibutuhkan bahan bakar, dibutuhkan udara, dibutuhkan panas, pemantiknya, hasilnya adalah api, tenaga termal, masuk ke pipa-pipa, lihat itu, pipanya, yang bergambar merah, sementara, airnya ada di luar pipa-pipa, ya, air ada di luar, sementara api di dalam, maka disebut, maka disebut, ketel pipa api, apinya sendiri, gas panasnya sendiri, setelah memasak, atau mendidihkan air, dia keluar ke, cerobong, sebagai, flu gas, sebagai, aset, sebagai gas buang, ya, sementara, uap yang dihasilkan, akan, terkumpul, di steam domenya, kemudian dipakai, untuk, penggunaan, selanjutnya, apakah untuk penggerak, apakah untuk pemanas, ya, dilihat di situ, air masuk dari bawah, ini tadi, air yang dari hot well, air yang dari, di erisenteng, masuknya ke, ketel lewat, bawah, di luar pipa-pipa, ya, kemudian ada cerat, dan sebagainya, nanti pada perkembangan, atau besok, atau, setelah ini nanti, kita akan lengkapi, kita akan jelaskan, perlengkapan yang harus, dipasang, oke, ini adalah pipa, api, ketel, pipa api, fire tube boiler, sementara yang kita lihat sekarang, adalah, ketel pipa air, kalau tadi, di dalam pipa, isinya adalah, gas panas, atau api, dari dapur api, nah, ketel ini, pipa-pipanya, diisi oleh air, isinya air, supaya airnya bisa mengalir, maka, ada, saluran-saluran, ada pipa-pipa, yang bentuknya, didesain miring, yang panas, akan mengalir di atas, karena berat jenisnya, berkurang, sementara, yang dingin, turun, jadi ada, aliran, pemanasnya adalah, pakai pembakaran, bahan bakar, seperti yang di, fire tube boiler, pembakarannya juga, memanfaatkan, segitiga api, ada udara, ada bahan bakar, ada pemantik, air and fuel inlet, di situ ada burner nanti, ada unit burner, ada unit pembakar, kalau di motor diesel, namanya, injector, nah, di sini, bukan injector, di sini, burner, pembakar, ya, di ruangan, pembakaran ini, yang bisa disebut, combustion chamber, atau barangkali disebut, atau barangkali disebut, ruang, pembakaran, atau dapur api, sementara, yang airnya, mengalirnya, adalah, melalui, pipa-pipa, miring, api, setelah dipakai masak, maka asapnya, lari ke cerobong, berupa, full gas, ya, asap ke sana, sementara, air, pengisian, lewat dari samping, hasilnya, dipergunakan, lewat ke atas, oke, ada pipa ketel api, ada ketel, pipa air, ya, karena ketel ini, dikenal sebagai, sesuatu, yang, berbahaya, karena ledakannya, maka, ketel, harus dilengkapi, dengan, suatu, peralatan, yang, mutlak, harus dipasang, jadi, appendasis, itu, alat-alat, yang harus terpasang, gak boleh, tidak, harus ada, untuk, mencegah, terjadinya, hal-hal yang, tidak dikendai, apa itu, setiap ketel, apakah itu ketel pipa api, apakah itu ketel pipa air, apakah itu kapal modern, apakah itu kapal lama, ada, appendasis, yang, perlu, dilengkapi, ya, pertama, harus ada, indikator, tekanan, pressure, indicator, ya, berupa, manometer, manometer, untuk menunjukkan, tekanan, wap, yang ada, di dalam, steam drum, di dalam, ketel, ya, ini mutlak, harus ada, tanpa ini, ketel, gak boleh kerja, gak dinyatakan, tidak layak kerja, yang kedua, harus ada, cerat udara, jadi, ini nanti, semuanya akan, saya jelaskan, Lindsay, pada session berikutnya, pada saat ini, kita ngomong tentang, ini, what is, what is, what is, what is that, and then, next, I would like to, explain, detail, ya, well, kita ke, berikutnya, yang nomor tiga, adalah, kartu pengeluaran, kartu pengeluaran, itu kartu pemakaian, kalau sudah sampai, pada tekanan kerja, maka, tekanan, ketel, tercana uap, sebut, bisa dipakai, untuk keperluan, yang diinginkan, diharapkan, ya, nomor tiga, harus ada semua, empat, harus ada, kartu keamanan, kebetulan, ini gambarnya, agak kurang jelas, kartu keamanan, ya, disitu harus ada, kartu keamanan, nanti pada session berikutnya, kita akan ngomong, tentang, kartu keamanan, yang semua, masinis, harus bisa, menyetel, semua operasional level, harus, bisa, mengoperasikan, bisa, menyetel, tentang, pekerjanya, kartu keamanan, sesuai dengan, tuntutan, SDSW, that, as the operational level, they have to know, how, dia tingkatannya, sudah tingkatan, tingkatan bagaimana, nyetel, let keamanan, ya, and then, yang kelima, adalah, gelas penduga, atau side glass, untuk melihat, ketinggian, air, di dalam, kita, ya, ini adalah, level indicator, kalau tadi, pressure indicator, ini sekarang, level indicator, kita sudah belajar, indicator, indicator, pada, pelajaran, kontrol sistem, beberapa, ini, dan boleh, di cek, kembali, di playlist, yang, ada, di, video-video, sebelumnya, nomor enam, adalah, kartu blue down, kartu blue down, ini adalah, kartu, untuk nguras, nguras, dream, tapi, lebih daripada, dream, jadi, nguras, nguras, ketel, nguras air ketel, dari kotoran-kotoran, yang berupa, endapan, ya, nanti, kita juga akan belajar, bagaimana, merawat air ketel, ya, kenapa, air ketel, perlu dirawat, nanti, ceritanya, nomor tujuh, adalah, kartu, skaming, kalau, kartu blue down, untuk, nguras, dari kotoran, yang mengendap, kartu, skaming, itu, untuk, nguras air, terhadap, kotoran-kotoran, yang mengapung, jadi, tugasnya, mas, senis jaga, itu, harus, melakukan, dream, atau, blue down, and, skaming, yang terakhir, adalah, katup, pengisian, appendages, skatel ini, to be, or not to be, harus ada, ya, harus ada, dan, anda, harus bisa, ngecek, ini semuanya, skatel, yang paling pokok, adalah, pressure indicator, dan, level indicator, kedua indicator ini, mutlak, harus dikuasai, karena, inilah, yang, akhirnya, nanti, menentukan, katup, keamanan, jalan, atau, tidak, kalau, manometernya, tidak benar, side glassnya, tidak benar, clapnya, tidak benar, maka, akan terjadi, suatu hal, yang tidak, kita, kehendaki, oke, untuk, hari ini, kita, ngomong, dasar-dasarnya, dulu, ngomong, tentang, pakemnya dulu, besok, kita akan, ngomong, tentang, menindaklanjuti, appendasis, menindaklanjuti, memperdalam, ketel, pada, jenis-jenis ketel, saat ini, karena, ketel, jaman dulu, itu, istilahnya, ketel, yang masih, menggunakan, paku keling, sementara sekarang, sudah, ketel-ketel modern, oke, untuk sementara, part one, sampai disini, nah, kita, jumpa, dalam kondisi, yang, selalu sehat, lebih sehat, dan satu hal, lebih cerdas, ya, salam, dari, Lilin Tua, sub indo by broth3rmax